Intro Sudah hampir 3 minggu terakhir, tim arkeolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Perwakilan Museum Trinil Ngawi dan Naturalis Biodiversity Center, melakukan penggalian di aliran Bengawan Solo, masuk desa Sumplengan, Kecematan Pitung Ngawi. Penggalian atau ekskavasi ini untuk mencari fosil purba yang diduga kuat masih ada. Nilu Gede Diyah Megahapsari dari Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengaku penggalian fosil ini merupakan kerjasama antara Organisasi Riset Arkeologi dengan Museum Naturalis dari Belanda ini sudah berlangsung sejak tahun 2016 yang lalu. Menurutnya pada tahun 2019 yang lalu, melakukan penelitian di sekitaran Museum Trinil di Sungai Bengawan Solo. Hasilnya ada penemuan alat batu sekitar aliran Sungai Bengawan Solo atau sekitar situs yang saat ini dilakukan penggalian. Penggalian baru bisa dilanjutkan kembali pada tahun 2022 ini. Namun di tempat yang berbeda, yang diakini masih ada beberapa benda purba. Alasan kembali melakukan penelitian dengan penggalian fosil berupa alat batu tersebut terindikasi digunakan oleh manusia pada zaman purba. Selama penggalian banyak ditemukan fosil-fosil di sekitaran Museum Trinil berupa fosil hewan, tanda-tanda alat batu dan lapisan tanah gravitasi yang sudah mulai terbuka dan terlihat di sini. Jadi penelitian kerjasama antara Organisasi Riset Arkeologi sama Museum Naturalis dari Belanda itu sudah berlangsung sejak tahun 2016 kira-kira. Pada tahun 2019 kan kita melakukan penelitian di Trinil, di seberangnya Museum Trinil dan salah satu yang dihasilkan dari hasil survei pada tahun 2019 itu adalah adanya temuan alat batu di sekitar sini, di sekitar situs ini yang baru ini. Makanya dari situ kita memutuskan untuk pada tahun ini kita berpindah dari Trinil ke sini untuk membuka di sekitar sini. Alat batu itu menunjukkan apa, Mbak? Kenapa kok menarik untuk dikali lebih lanjut? Jadi alat batu itu adalah batu yang terindikasi dulu digunakan oleh manusia untuk entah apapun itu, tapi sudah ada tanda-tanda jejak-jejak bahwa dia sudah mengalami perubahan oleh manusia entah dipangkas, dipotong, atau seperti itu. Nah, yang menarik adalah selama penelitian di sini, di daerah Trinil ini memang banyak sekali ditemukan adanya fosil-fosil hewan, ada juga tanda-tanda kemungkinan adanya manusia namun belum ada yang ditemukan alat batu itu tadi, satu pun. Jadi yang pertama itu ditemukan tahun 2019 itu di tengah sungai ini. Berarti itu menunjukkan adanya peradaban yang lebih maju gitu ya? Iya, adanya kemungkinan interaksi antara manusia dengan lingkungan menghasilkan peralatan itu. Sementara itu Anton Sukpartono, petugas musium Trinil Ngawi mengaku dari hasil penggalian ini sudah banyak fosil yang ditemukan yakni mulai dari fosil gigi primata dan tulang kerbau, kerang, dan lain sebagainya. Untuk saat ini perkiraan umur fosil ini masih belum diketahui sehingga masih butuh penelitian lebih lanjut. Jadi selama mulai awal penggalian banyak sih temuan fosil-fosil kecil seperti gigi, fosil tulang, itu sebanyak fosil tulang kerbau, dan gigi sisi primata, terakhir. Paling banyak sih gigi. Paling banyak gigi ya? Iya, gitu. Kalau ini perkiraan tahun gitu, masih bisa juga belum masuk? Kekiraan tahun, masih belum diidentifikasi. Masih identifikasi ya? Masih persis itu. Untuk pelaksanaan ini sampai kapan, terus nanti tahap selanjutnya yang dilakukan apa saja? Untuk proses penelitian ini, lejirnya sampai tanggal 21. 21, apa per ini ya? Iya, lehak. Kemungkinan di tahun berikutnya juga dilakukan penggalian bersama-sama? Iya, mungkin untuk tahun berikutnya juga disimulasi gaya. Soalnya masih pasal berapa yang belum ditemukan atau belum jelas itu pasal apa, mungkin kembali lagi ke sini. Dari hasil penelitian dan penggalian ini terhadap sejumlah benda yang ditemukan, akan dilakukan uji laboratorium untuk diketahui usia dan jenis bendanya. Harapannya menjadi jurnal ilmiah dan menjadi dasar penelitian selanjutnya. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.